Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Setiap kali kegiatan kita selalu dikenai pajak Mau mandi dengan sabun cair ini Kita kena pajak Mau pergi keluar naik motor Kita kena pajak Mau mandi dengan sampo yang wangi Kita kena pajak Pajak itu semua sudah masuk ketika kita beli Sekaligus kita membayar pajak Makan di restoran Kita pernah pajak Banyak nyamuk di kamar Kita ingin mencari obat nyamuk Supaya tidak gatel Digigiti nyamuk Kita kena pajak Semuanya pajak Mau minum dengan sedikit wine Kita kena pajak Yang mungkin tidak kena pajak adalah Telur asin Karena dibuat oleh tetangga saya sendiri Saudara-saudari yang terkasih Bagaimana kalau kita memandang pajak Pajak dalam kehidupan kita sehari-hari Tanpa sadar loh Kita ini membayar pajak dari semua kegiatan kita Dan itu ternyata Kita tidak merasa Bahwa kita dibebani pajak Karena pintar-pintarnya Cara membuat halus Bahasa pajak itu Pintar-pintarnya marketing Mengatakan bahwa Harga sekian Diskon sekian Termasuk pajak Nah Saudara-saudari yang terkasih Maka dengan enteng Kita semua Membayar pajak Dari segala Kegiatan kita Makanan-makanan instan Itu juga Kena pajak Bahkan Kita makan Bubur bayi Itu pun juga Kena pajak Semuanya Kena pajak Ya sudah Tetapi Itu untuk warga negara Yang merasa cocok dengan Pemimpinnya Dengan pemerintahannya Tetapi warga negara Yang mungkin Alirannya adalah Tidak cocok dengan Pemimpinnya Dia merasakan Keberatan Kalau dibebani pajak itu Maka Saudara-saudari yang terkasih Orang-orang Yahudi Bangsa-bangsa Israel Itu juga Keberatan Ketika membayar pajak Kepada Romawi Karena Memandang Roma Sebagai penjajah Dan hanya Memeras Dengan pajak-pajak Maka Orang-orang Yang menjadi Perpanjangan Tangan Penjajah ini Bangsa Romawi Pemerintahan Romawi Di Yerusalem Mereka itulah Yang dipenji oleh Orang-orang Yahudi Mereka juga Orang Yahudi Mereka menjadi Seperti oportunis Mencari keuntungan Gaji Mencari kekayaan Dari Menarik pajak Bangsa Israel Untuk orang Romawi Kalau Mereka Harus Tor ke Penjajah Romawi Itu misalnya Seribu Mereka bisa Menarik pajak Dari Masyarakat Bangsanya sendiri Seribu Dua ratus Atau Seribu Tiga ratus Selain Dapat gaji Kelebihannya Juga Masuk kantong Sendiri Maka kebanyakan Orang yang Mengutip Pajak-pajak ini Biasanya Kaya Dan Dibenci oleh Orang-orang Yahudi Oleh kaum Selot Oleh orang-orang Parisi Oleh orang-orang Yang sungguh punya Nasionalisme Menuntut Kemerdekaan Yerusalem Sudara-sudari Sudara-sudari Yang terkasih Hari ini Gereja Merayakan Pesta Santo Matheus Pengikut Kristus Murid Kristus Satu Di antara Dua belas Murid Kristus Dan Matheus Ini adalah Seorang Pemungut Cukai Dia Tentu Saja Dibenci Oleh Orang-orang Yahudi Orang-orang Parisi Karena Dia Orang Dianggap Oportunis Mencari Keuntungan Dari Penjajahan Mencari Kelebihan Pajak-pajak Itu Untuk Dirinya Sendiri Dan Itu yang Dijengkeli Dibenci Diblacklist Oleh Orang-orang Parisi Maka Ketika Matheus Dipanggil Oleh Yesus Kemudian Matheus Mengundang Yesus Untuk Makan Bersama Di Rumahnya Dan Bayangkan Matheus Mengundang Orang-orang Yang Dianggap Berdosa Pada Waktu Itu Pemungut Cukai Orang-orang Miskin Orang-orang Pendosa Orang-orang Di Masyarakat Dianggap Sampah Masyarakat Pada Waktu Itu Semua Bergabung Ikut Perjamuan Makan Bersama Yesus Di Rumah Matheus Semuanya Disiapkan Oleh Matheus Karena Matheus Bersyukur Ingin Meninggalkan Semua Kebiasaan Lama Habitus Lama Untuk Masuk Menjadi Habitus Baru Karena Dipanggil Oleh Yesus Menjadi Salah Satu Dari 12 Rasul Yesus Sedara Sudara Sedara Yang Terkasih Apa Reaksi Orang-orang Yahudi Orang Parisi Para Ahli Taurat Mereka Mengatakan Lihat Engkau Atau Kepada Muridnya Gurumu Itu Makan Bersama Orang Pendosa Mereka Berdosa Tetapi Yesus Mengatakan Bukan Orang Sehat Yang Memerlukan Tabib Tapi Orang Sakit Orang-orang Yang Berdosa Yang Membutuhkan Pertobatan Orang Yang Menyadari Dirinya Berdosa Kemudian Ingin Lebih Baik Lagi Tetapi Orang Yang Tidak Pernah Menyadari Dirinya Berdosa Orang Yang Tidak Melihat Dirinya Adalah Lemah Butuh Bimbingan Orang Lain Merasa Sombong Sudah Sempurna Sudah Cukup Dengan Diri Sendiri Maka Orang Itu Tidak Akan Merasakan Membutuhkan Tabib Padahal Dia Mungkin Sungguh Kebiasaannya Mencelakakan Orang Lain Menindas Orang Lain Membuat Orang Lain Terbebani Karena Ajaran Ajarannya Dan Disitulah Orang Tidak Merasa Butuh Tabib Karena Dia Sendiri Merasa Sebagai Tabib Itu Sendiri Sudara Sudari Yang Terkasih Saya Teringat Ketika Saya Masih Frater Muda Yaitu Di Novisiat Dan Di Acara Novisiat Itu Setiap Seminggu Dua Kali Ada Acara Konfesio Atau Pengakuan Dosa Saya Rasa Ini Menjadi Usaha Dari Formator Atau Sistem Pendidikan Pengkaderan Calon Imam Itu Supaya Orang Yang Dididik Selalu Merasa Ingin Sempurna Seperti Tuhan Sendiri Maka Kemudian Selalu Merenungkan Apa yang Menjadi Kelemahan Saya Selalu Diajak Untuk Merefleksikan Diri Melihat Kekurangan Kekurangan Dan Akhirnya Membutuhkan Tabib Untuk Mengampuni Dan Menguatkan Kembali Supaya Tidak Jatuh Dalam Kekurangan Yang Sama Dalam Dosa Yang Sama Kebutuhan Tabib Itu Maka Setiap Seminggu Dua Kali Pada Waktu Itu Diberi Keleluasaan Atau Kesempatan Untuk Pengakuan Dosa Kami pun Juga Meraksanakan Semua Itu Dengan Sungguh Penuh Syukur Kalau Satu Minggu Tidak Pengakuan Dosa Rasanya Ada Yang Hilang Tetapi Juga Rasanya Membutuhkan Tabib Itu Sudara Sudari Yang Terkasih Saya Menjadi Ingat Selama Covid Ini Kita Mungkin Sudah Hampir Tiga Tahun Tidak Ada Pengakuan Dosa Karena Memang Tatap Muka Dengan Risiko Covid Itu Dihindari Tetapi Sebelum Covid Dan Besok Diharapkan Setelah Suasananya Kembali Normal Maka Diharapkan Pengakuan Dosa Ini Juga Menjadi Sarana Bagi Kita Bukti Nyata Kita Bahwa Kita Membutuhkan Tabib Kita Membutuhkan Tuhan Bahwa Kita Juga Membutuhkan Refleksi Ingin Ingin Memperbaharui Diri Dalam Hidup Kita Menyempurnakan Diri Terus Menerus Dan Mencoba Melihat Kekurangan Kita Supaya Diisi oleh Tuhan Oleh Kekuatan Dan Pengharapan Tuhan Dan Kita Pun Akhirnya Dikuatkan Dengan Kekuatan Pengampunan Itu Sudara-sudari Yang terkasih Sekarang Kita Bisa Bertanya Pada Diri Kita Sendir Sejauh Mana Kita Selalu Terdorong Untuk Mengaku Dosa Di hadapan Tuhan Untuk Menerima Sakramen Pengampunan Dosa Untuk Selalu Merasakan Kebutuhan Sang Tabib Sejati Yang Mengampuni Kita Dan Memberi Kekuatan Yang Penuh Rahmat Dibalik Gerahiman Pengampunan Itu Apakah Kita Sungguh Merindukan Itu Sehingga Kita Sungguh Membutuhkan Tabib Seperti Matius Tadi Atau Kita Seperti Orang-orang Parisi Yang Tidak Butuh Pengakuan Dosa Yang Tidak Butuh Menerima Sakramen Itu Tidak Butuh Tuhan Mengampuni Saya Dan Tentu Saja Kita Akan Stagnan Justru Semakin Sombong Tidak Membutuhkan Dukungan Orang Lain Dukungan Tuhan Dan Kita Mengandalkan Diri Sendiri Yang Justru Menutup Kebaikan Tuhan Kebaikan Sesama Terhadap Diri Kita Saudara-saudari Yang Terkasih Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahman Tidak Sarah Tidak Kat Tidak 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 Sari Tidak Tidak Tidak